Pemeriksa waspada penipuan berkedok perumahan syariah di kawasan Lebak, Banten. Pihak kepolisian berhasil membongkar sindikat penipuan dengan modus tersebut yang telah menggait lebih dari 3.000 korban dengan total kerugian mencapai 40 miliar rupiah. Dalam melancarkan aksinya, sindikat ini menggunakan iming-iming konsep syariah seperti tanpa bunga, pang, atau riba. Aparat di Treskri umum Polda Mitrajaya mengungkap kasus penipuan modus penjualan rumah syariah. Sebenarnya lebih dari 3.600 orang telah menjadi korban penipuan ini dengan total kerugian mencapai 40 miliar rupiah. Empat tersangka penipuan yang berhasil ditangkap memiliki peran yang berbeda yakni MA sebagai komisaris PT WCS yang diduga mempunyai ide serta merencanakan pembangunan perumahan fiktif, SW berperan sebagai direktur utama memiliki peran menjalankan perusahaan, CB sebagai pegawai pemasaran berperan untuk membuat iklan dan brosur, serta S, istri MA sebagai pemegang rekening yang menampung uang para korban. Untuk menjaring korbannya, para tersangka gencar melakukan promosi dengan memberi kemudahan persyaratan syariah. Korban yang tertarik langsung memesan unit rumah dan melakukan pembayaran cicilan. Namun hingga bulan Desember 2018, rumah yang mereka janjikan belum juga dibangun. Ironisnya, kantor pemasaran perumahan ini malah tutup pada Maret 2019 lalu. Tidak pakai riba, tidak pakai bunga bank, tidak perlu ceking bank, tidak perlu pakai kaper dan lain sebagainya. Jadi bernuansa syariah semuanya. Sehingga masyarakat menjadi tertarik. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, uang para korban digunakan untuk pembebasan tanah seluas 1,4 hektare senilai 640 juta rupiah, membeli kendaraan senilai 3 miliar rupiah, gaji karyawan 2,5 miliar, pembayaran refund dan marketing agent senilai 4,5 miliar rupiah. Sementara itu sisanya sebesar 30 miliar rupiah masih dalam penyelidikan petugas. Terima kasih telah menonton!